Sini in HP-nya. Nggak mungkin. Kemana perginya? Aw, tidak. HP-nya jatuh ke air mancur coklat ini. Jangan khawatir. Aku akan mengambilnya. Oh, kayaknya ini berubah jadi coklat juga. Ini pasti pertanda. Saatnya tantangan. Jadi, di mana makanannya? Apapun selain itu, aku dapat cabai pedas. Berhenti merengek. Aku nggak akan ngeluh dengan cemangka ini. Aku penasaran apa ini cocok sama coklat. Cuma ada satu cara untuk mengetahuinya. Hmm, kombo yang sangat lezat. Lagi dong. Aku ngelihir di sini. Aku tidak menyalahkanmu. Ini lezat. Aku tidak bisa menahan diri. Nah, sekarang tinggal ngelapin wajahku. Itu berarti geliranku sekarang. Aku kuat. Aku bisa melakukan ini. Mungkin kalau dilapisi coklat akan mengurangi rasa pedasnya. Semoga aku beruntung. Hmm. Gadis malang. Aku terbakar. Jangan khawatir. Aku akan menyelamatkanmu. Tutup mata. Ini akan lebih seru. Wow. Wow. Burger. Kamu tidak terlalu beruntung kali ini. Baiklah. Bukankah kita teman? Kamu harus membantuku. Aku tidak mau makan makhluk kecil yang menakutkan ini. Oh. Maaf. Ini sangat menjijikan. Bahkan coklat kayaknya tidak bisa menyelamatkan hidangan ini. Tapi aku akan coba. Semoga ini tidak berakhir buruk. Tuh. Ini seperti makan karet asin berlapis coklat. Menjijikan. Aku harus menghilangkan rasa mengerikan ini sekarang. Apa kamu harus banget menjelat air mancur seperti itu? Aku tidak mau usah meludahmu. Yaudah, aku harus membiarkanmu melakukan yang kamu mau dan fokus pada hidanganku. Aromanya luar biasa. Tapi kayaknya aku harus memodifikasi burger ini. Biar bisa melengkapi saus coklat ini. Aku akan menyingkirkan yang ini dan menukarnya dengan buah. Nah sekarang lebih cocok. Aku lapar. Aku tidak bisa duduk dan melihat ini. Itu kelihatan sangat lezat. Benar. Super duper lezat. Setidaknya perhatikan sopan santunmu. Tata kerabal keluar jendela saat makanan selezat ini. Aku bisa merasakannya. Keberuntungan masih ada di pihakku. Strawberry. Lihat, sudah aku bilang. Selamat. Wow. Makasih. Senang sekali kamu bisa bahagia untuk sahabatmu. Bahunya seperti musim panas. Strawberry dan coklat dibuat untuk satu sama lain. Kamu benar. Dan aku akan menikmatinya. Kamu tahu aku tidak keberatan kok coba satu atau dua? Maaf, tapi aku tidak punya sebanyaknya itu. Hanya cukup untuk aku. Kemana stroberiku pergi? Wow. Ternyata air mancurnya jadi pink. Wow. Oh ya, itu mungkin lebih baik lagi. Aku suka pergantian acara ini. Ya, itu terlihat menggoda. Ini yang terbaik yang pernah aku makan. Sayangnya aku tidak akan mengatakan hal yang sama tentang brokoli ini. Tapi aku harus memakannya. Aku akan melakukan apa saja untuk membuatnya terasa lebih enak. Pertama ini membutuhkan banyak coklat pink ini. Awal yang baik. Dan untuk cherry di atasnya, permen. Permen ini pasti akan menutupi rasa sayurannya. Kita mulai. Mencoba mengatakan hal ini? Mencoba mencari. Eksperimen kulinerku gagal total. Apa itu? Maaf, gak sengaja Ya, biasanya begitu Hah? Acar? Apa ini lo lucon? Lidenganku tidak jauh lebih baik Aku bukan penggemar lemon Oh, ayolah Itu jauh lebih baik dari acar Baunya aja gak enak Mencelupkannya ke dalam coklat Tak akan jadi bencana Aku bener, bluh Bahkan melihat pemakan itu Aku gak kuat Selesaikan dengan cepat Sebenarnya, tidak Jangan buru-buru karena aku belum siap untuk lemon ini Dua sekilas dan aku sudah bisa merasakan asemnya Satu gigitan Enggak, 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 enggak banget Butuh kemauan yang nyata Aku tidak tahu gimana kamu melakukan itu, Susie Tapi karena kamu kayaknya bisa menangani asem dengan baik Maka kamu bisa menangani kejutanmu dengan mudah Sudah, aku gak mau lagi Ini, kejar dengan permen Aku mau banget Makasih banyak, Jin Tidak, rasanya asem Gampang banget, Ibu Susie Itu gak lucu banget Coklat adalah obat terbaik untuk suasana hati yang buruk Sama seperti cuplikan ini Tonton, tersenyum, subscribe saluran kami Dan video baru kami akan segera tayang Sub indo by broth3rmax